Intro Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Tuhan Segala awal mula penyakit adalah kedosaan manusia Awal mula kedosaan itu adalah tidak mendengarkan firman Tuhan Maka sebagai dasar utama manusia Akibat dosa kita menyadari adanya suatu kelemahan Kelemahan itu salah satunya adalah kerapuhan kita Seringkali kita juga ingin menjadi orang kuat Ingin menjadi orang hebat Tetapi pada saat tertentu kita mengalami kekurangan Yaitu keterbatasan dalam hidup kita Dalam perjanjian lama dalam kitab Raja-Raja Kedosaan itu tampak dari Tidak menuruti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan Maka Allah sendiri pun mengatakan dalam firmannya Akan mengoyakkan segala suku di Israel Dan supaya mereka terpisah Namun pada dasarnya Allah pun tetap mengingat janji kepada segala keturunan Daud Bahwa satu suku ditetapkan Untuk mengetahui apa yang Allah inginkan Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Melalui adanya perpecahan suku-suku itu Maka Allah menetapkan diri Supaya Israel tetap mempunyai pengharapan Pengharapan supaya mengetahui Bahwa Allah itu hanya satu Dan yang utama adalah umat mendengarkannya Oleh sebab itu di dalam masmur Dikatakan janganlah ada di antaramu Allah lain Dan janganlah engkau menyembah Allah asing Akulah Tuhan Allahmu Yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Ketidakmampuan keluar dari tanah Mesir pun Adalah kelemahan bagi bangsa saat itu Tetapi Allah menuntun mereka keluar dari Mesir Sebab Tuhan Allah yang mampu berkehendak atas mereka Tetapi dasar manusia adalah suka akan dosa Maka seringkali juga suka untuk tidak mendengarkan firman Tuhan Tetapi Akibatnya Allah sendiri terus menerus Mendatangi umatnya sampai umatnya mau mendengarkan Supaya ketetapan itu tetap terjadi Dan ketetapan itu Supaya Allah sendirilah yang memberikan pengharapan Kepada orang yang percaya Sebab itu Dikatakan di dalam masmur Umatku tidak mendengarkan suaraku Ah sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya Siapa yang tidak mendengarkan firman Tuhan Diberi kebebasan Karena kedegilan hatinya Seringkali pula kita memiliki angan-angan sendiri Yang menyebabkan sakit penyakit di dalam diri sendiri Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Paus Franciscus Bahwa seperti Allah Mendekat dan mendengarkan Maka kita pun juga mempunyai tugas Melaksanakan firman Tuhan Mendekat dan mendengarkan siapapun Supaya dengan mendengarkan dan mendekat Kita mengetahui Akan adanya kebutuhan bagi orang Yang memiliki sakit penyakit Ketika kita menyadari Bahwa kita adalah orang-orang Yang memiliki sakit penyakit Yang bukan hanya sakit fisik Melainkan sakit pikiran Sakit hati Yang hanya dapat disembuhkan Melalui kehadiran orang lain Seringkali kita memiliki sakit penyakit Seringkali pula kita tidak membutuhkan orang lain Secara sederhana Orang lain yang datang Adalah untuk merawat kita Supaya kita memiliki kesembuhan Manusia yang lain atau orang lain Kita butuhkan Untuk merawat dan membantu kita Supaya dapat sembuh Apalagi Allah Yang kita percaya Untuk menyembuhkan kita Oleh sebab itu Suatu sikap kita Percaya kepada Tuhan Yang menyembuhkan Bahwa Allah yang dapat Melakukan itu semua Percaya kepada Allah Yang mampu menyembuhkan Adalah keutamaan Bagi orang beriman Suatu sikap iman Adalah hidup Tanpa meninggalkan doa Maka Menjadi suatu tanda Menjadi suatu tanda kehadiran Allah Orang yang menderita Orang yang menderita sakit tuli itu Dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa Yesus menyembuhkan orang tuli itu Mereka yang sudah dilarang Mereka yang sudah dilarang tetap saja menceritakan kepada siapapun juga Orang yang menyaksikan kebenaran Orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan Mereka menjadi saksi-saksi Atas kebenaran yang mereka lihat itu Sebab itu Mereka pun menceritakan tanpa keraguan Dan sungguh benar Apa yang dilakukan oleh Yesus Apa yang dibicarakan oleh mereka Terjadi Sebab mereka adalah saksi Yang dekat dengan Yesus Bahkan mereka pun berkata Ia menjadikan segala-galanya baik Yang tuli dijadikannya mendengar Yang bisu dijadikannya berbicara Iman kita akan Yesus Kristus Menjadikan kita mendengar Dan semakin mendekat kepada Allah Dan kita pun juga menjadi saksi Yang terus-menerus berbicara Tentang Allah yang maha baik Allah yang maha kasih Yang memelihara kehidupan kita Dan di dalam Allah melalui Kristus Kita memiliki pengharapan Akan kesembuhan sejati Yaitu Keselamatan bersamanya di surga Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Kesembuhan yang dilakukan oleh Kristus Memberikan pengharapan Yang sejati bagi kita Bahwa kelak kita pun Juga mengalami pengampunan Mengalami suatu kemuliaan Bersama Allah di surga Sebab ia menyembuhkan Sejatinya kita Sebagai orang-orang yang berdosa Yang mau meninggalkan dosa Dengan pertobatan Dan kita mau mendekat Dan mendengarkan firman Tuhan Melalui firman Tuhan itu Kita semakin hari Semakin mau mendengarkan Tuhan Dan semakin mau merubah hidup kita Sehingga kita pun juga Tetap menjadi saksi Yang mau mendekat dan mendengarkan Siapapun yang ada di sekitar kita Hal ini pula adalah juga Bentuk perhatian Saudara-saudara di sekitar kita Yang menderita sakit Yang mereka berkebutuhan khusus Yang perlu dibantu oleh kita Maka kita pun juga Mempunyai tugas Untuk merawat dan membantu mereka Sama halnya Seperti Yesus Menyembuhkan orang itu Supaya mereka pun juga percaya Bahwa Allah beserta kita Tuhan memberkati Selamat menikmati